Intro Masa deklarasi pendukung Jokowi 2 periode menggelar aksi di depan Taman Srideli, Kota Medan. Namun tak jauh dari lokasi tersebut, masa 2019 ganti presiden juga menggelar aksi yang serupa. Kedua kubu masa yang berbagi tempat tersebut hanya dipisahkan oleh barisan barikade polisi yang lengkap dengan kendaraan taktisnya. Di dalam kubu masa pendukung Jokowi, mereka memilih berzikir dan berdoa bersama. Sementara itu dari perwakilan masa lainnya, Bunda Indah mengajak seluruh elemen masyarakat yang menghadiri kegiatan deklarasi tersebut untuk tetap menjaga kondusivitas meskipun berbeda tujuan. Di kubu ganti presiden, sejumlah tokoh tampak hadir diantaranya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Dr. Mardhani Alisera, anggota DPD Republik Indonesia Iskander Batubara, dan Neno Warisma. Di dua lokasi aksi tersebut, kepolisian memasang penjagaan yang cukup ketat. Kendaraan taktis seperti water cannon, barakuda, dan lainnya juga disiagakan. Selain itu, 1.699 lebih personil polisi gabungan juga disediakan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!